Bagi para peserta didik yang bermimpi atau memiliki cita-cita menjadi anggota polisi, ada kabar baik dari Polda Kalteng. Pada bulan Maret tahun ini, penerimaan anggota Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri mulai dibuka. Hal itu diinformasikan saat digelarnya sosialisasi penerimaan anggota Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri yang digelar di Geraha Polda. Sosialisasi tersebut dibuka langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Brikjen Pol Muhammad Agung Budiono, didampingi Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Kalteng, Kombes Pol Ivan Adityas Nugraha. Dalam sambutannya, waka Polda Kalteng berpesan agar peserta didik yang ingin mendaftar sebagai anggota Polri mulai mempersiapkan segala kebutuhan dan keperluan mulai saat ini, baik dalam hal fisik, kesehatan, pengetahuan, dan yang terutama adalah mental. Kuota yang diupayakan pada penerimaan tahun ini sekitar 400 sampai dengan 500 calon anggota. Diinformasikan, terdapat jalur prestasi yang bisa ditempuh oleh siswa-siswi yang ingin mendaftar. Salah satunya untuk para penghafal Al-Quran dan tentunya dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Kita punya peluang yang cukup banyak. Yang pertama, tahun 2023, gelombang 2, nanti dibuka pada bulan Juli, Juli ya, Juli, itu kuotanya nambah. Nah, ini peluang buat kita, buat adik-adik. Kalau kemarin hanya 200, 200, 300, kita upayakan gimana caranya jadi 500. Tapi jangan tepuk tangan dulu, namanya juga usaha. Bisa berhasil, bisa enggak. Saya berharap rekan-rekan, adik-adik sekalian, persiapkan. Yang kira-kira mau daftar akwal, silahkan. Mau daftar bintara, silahkan. Nah, nanti ada semacam jalur prestasi. Tapi prestasinya pun juga ada kriterianya. Yang mana tingkat provinsi, mana tingkat nasional. Termasuk dari Departemen Agama. Mau izin tadi? Departemen Agama. Oh, Bapak ya. Nah, itu ada yang, apa namanya, Hafiz Quran. Itu sampai berapa jus gitu. Bisa 10, bisa berapa gitu. Tergantung persaratannya. Ketertarikan menjadi anggota Polri disampaikan oleh salah satu peserta didik, Aldi. Kepada Kalteng TV, ia mengaku ingin menjadi polisi. Melalui sosialisasi inilah, ia bisa mendapat informasi untuk ikut seleksi penerimaan tersebut. Sosialisasi ini ingin mengetahui bagaimana prosedur cara masuk polisi. Jadi, gimana caranya, kapan, kararannya gitu. Memang cita-citanya mau di mali? Terus, bagaimana setelah menelar tadi arahan dari Pawat-Pawat, apa yang bisa dapat dipahami? Yang dapat dipahami dari Amarat Pawat tadi, kita bisa tahu kapan, tanggal kendaftarannya, apa prosedurnya, sama. Sama ini persiapannya apa yang mau jadi polisi? Apa yang disiapkan? Pelatihan fisik, belajar, akademik, psikologi, persiapannya.